Ia sudah dihadapkan dengan tuduhan pembunuhan dan perzinahan. Kok gaya hidup pastor-pastor di kota ini mewah-mewah banget ya? Bentar, bentar, bentar. Gimana ceritanya pastor punya anak? Kan pastor nggak boleh married. Bayangin aja guys, para pastor waktu itu banyak yang mengejar para janda dan anak yatim loh. Jangan malah tegas terhadap orang-orang yang bersalah sama kita, tapi toleran terhadap kesalahan yang kita buat sendiri. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 11 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Paus ke-37, Santo Damassus pertama, pelindung arkeolog. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santosanta. Oke, tanpa perlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Kekaisaran Romawi pada awal abad ke-4. Kekaisaran masih dipimpin oleh seorang kaisar yang belum mengenal Yesus. Oleh karena itu, penganyayaan orang Kristen masih marak pada masa ini. Banyak pastor yang ditangkap, tapi puji Tuhan selalu ada benih panggilan yang muncul di tengah umat. Salah seorang yang tergerak untuk menjadi pastor saat itu adalah Damassus. Ia lahir dalam keluarga Kristen yang saleh. Gimana gak saleh? Ayahnya ini adalah seorang pastor guys soalnya. Bentar, bentar, bentar. Gimana ceritanya pastor punya anak? Kan pastor gak boleh married. Itu zaman sekarang guys. Kalau dulu itu, pastor-pastor memang kebanyakan ditabiskan dari orang-orang yang sudah berkeluarga. Santo Petrus aja berkeluarga loh. Buktinya kita bisa lihat loh di Matius 8 ayat 14, dimana di situ dikatakan bahwa Petrus mempunyai ibu mertua. Namun memang sekarang peraturannya udah berbeda, karena zaman juga udah berbeda guys. Jadi peraturan pastor tidak boleh menikah itu bukan sesuatu yang bersifat dogmatis ya. Oke, kita lanjut ya. Damassus kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pastor. Setelah ditabiskan, ia berkarya di gereja yang sekarang bernama Basilica of St. Lawrence outside the Walls di kota Roma. Nah, sekitar masa inilah, Kaisar Konstantinus I atau yang sering disebut juga Konstantinus Agung naik tahta menjadi Kaisar Romawi Barat. Ia kemudian mengeluarkan peraturan Edict of Milan yang memberi kebebasan beragama kepada orang Kristen. Langkahnya ini sempat terhambat oleh Kaisar Lysinius dari Romawi Timur. Namun, Konstantinus Agung berhasil memenangkan konflik Perang Saudara tahun 324 dan menyatukan seluruh Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaannya. Kristen baik di timur maupun barat menjadi agama yang legal di Kekaisaran sehingga semua orang dapat beribadah dengan bebas. Kebijakan Kaisar membuat umat Kristen bertumbuh dengan pesat dari segi kuantitas. Tapi, walau bagaimanapun, masalah tetap ada guys. Terutama pada saat pemilihan Uskup. Di zaman gereja perdana, para Uskup dipilih oleh Klerus dan orang-orang di keuskupan. Dan karena umat merasakan tekanan penganyayaan yang sama, soliditas umat menjadi sangat kuat pada waktu itu. Nah, di zaman ini pemilihan Uskup syarat dengan perpecahan guys karena masing-masing mempunyai pendapat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Wafatnya Paus Liberius tanggal 24 September 366 menimbulkan konflik baru pada saat pemilihan kursi Uskup Roma itu. Waktu itu, Pastor Damasus terpilih menjadi Paus selanjutnya. Namun, ada beberapa kelompok kecil yang mendukung seorang diakon bernama Ursinus yang merupakan pengikut dari Paus Liberius. Ursinus menggunakan cara-cara kekerasan demi mencapai kursi Santo Petrus guys. Namun, puji Tuhan ya, ia dapat berhenti setelah Kaisar Valentinian melakukan tindakan tegas dengan mengasingkannya ke luar kota. Dengan demikian, Pastor Damasus resmi menjabat sebagai Paus tanggal 1 Oktober 366. Di awal kepemimpinannya, ia sudah dihadapkan dengan tuduhan pembunuhan dan perzinahan oleh para pengikut Arianisme. By the way, Arianisme ini adalah sebuah ajaran sesat yang menyangkal keilahian Yesus Kristus ya guys. Nah, karena tuduhan yang keji ini, Paus sampai dibawa ke pengadilan loh. Tapi percaya atau enggak, yang namanya kebenaran itu akan tetap menang guys. Ini dibuktikan sendiri oleh Paus di dalam pengadilan, di mana ia difonis tidak bersalah dan dibebaskan oleh Kaisar Gratianus. Para penuduhnya lalu dijatuhi hukuman ekskomunikasi oleh sinode Romawi yang dihadiri sekitar 44 uskup. Kejadian ini memang dilatar belakangi dari ketegasan Paus terhadap bidaah-bidaah yang menjamur saat itu guys. Ia melakukan berbagai sinode untuk meluruskan ajaran gereja yang benar. Waktu itu kasus yang juga cukup terkenal adalah ketika dia menghajar bidaah Apolinarisme yang menyangkal kodrat kemanusiaan Yesus, dan Pneumatumaci yang menyangkal keilahian roh kudus. Beliau mengirim utusan ke Konsili Konstantinopel di tahun 381 untuk menentang ajaran sesat itu. Dan lewat konsili ini, kedua bidaah itu dikutuk karena bertentangan dengan ajaran resmi gereja. Selama memimpin, Paus juga sadar, kok gaya hidup pastor-pastor di kota ini mewah-mewah banget ya? Bayangin aja guys, para pastor waktu itu banyak yang mengejar para janda dan anak yatim loh. Buat apa? Buat mengejar harta warisan kepala keluarga mereka? Gila kan? Padahal kan pastor harusnya memberi contoh yang baik untuk umat. Nah, oleh karena itu, ia dengan tegas meminta para imam menyederhanakan gaya hidup, sehingga pelayanan mereka tidak terikat oleh harta duniawi. Bapak Paus waktu itu juga menugaskan Santo Hieronimus untuk merevisi teks latin kuno dari terjemahan kitab suci, sehingga terbitlah terjemahan Alkitab Vulgata. Alkitab Vulgata ini loh, yang sampai sekarang ini menjadi terjemahan resmi kitab suci bahasa latin, yang menjadi dasar dari semua terjemahan kitab suci yang ada. Karyanya yang begitu gemilang ini ditutup dengan wafatnya tanggal 11 Desember 384. Ia lalu dimakamkan di Katakombe Mark & Marcellianus di Roma, dan beberapa waktu lamanya kemudian dipindahkan ke Basilika Minore di San Lorenzo in Damaso, Roma. Nah, teman-teman, Santo Damasus memberikan contoh ketegasan yang luar biasa ya. Beliau tegas terhadap semua hal yang bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, ketegasan inilah yang patut kita contoh. Terkadang mungkin kita tegas ya terhadap sesama kita, sampai orang salah dikit aja kita udah sewot. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah kita sudah tegas terhadap diri kita sendiri? Contoh simpelnya nih guys, saat misal di hari Minggu. Apakah kita bisa tegas terhadap diri kita sendiri untuk meluangkan waktu bertemu dengan Tuhan, dengan berhenti melakukan seluruh aktivitas kita? Entah itu main game, kerja, nonton drama Korea, atau jalan-jalan, atau yang lain-lainnya. Nah, kita nggak perlu tegas yang sampai menyingkirkan ajaran-ajaran sesat, buat konsili, buat sinode. Tapi kita sebagai umat beriman diajak untuk tegas terhadap diri kita sendiri, sebelum kita tegas terhadap sesama kita. Jangan malah tegas terhadap orang-orang yang bersalah sama kita, tapi toleran terhadap kesalahan yang kita buat sendiri. Terbalik itu namanya guys. Jadi teman-teman, yuk kita tegas terhadap perilaku kita yang salah, dan toleran terhadap orang-orang yang bersalah terhadap kita. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Paus Santo Damasus pertama. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya. Bless!